Noval Haidar 12 tahun warga desa Pondohan kecamatan Tayu hanya bisa tergolek lemas tak berdaya di salah satu ruang perawatan rumah sakit umum daerah Suwondo Pati Siswa yang saat ini masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ini baru saja mengalami tindak kegerasan yang dilakukan oleh Oknum PNS perinisial SJ yang tak lain adalah tetangganya sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan anak kedua dari pasangan dari titik Supriyadi dan Ahmad Sanusi ini mengalami luka serius di kepala bagian belakang hingga gegar otak titik ibu korban menuturkan kejadian semula saat anaknya bersama teman-temannya bermain di dekat sekolah dimana tempat tersebut merupakan kebun durian milik SJ tiba-tiba SJ datang dan menuduh korban dan teman-temannya berniat mencuri buah durian tanpa sepatah kata SJ pun langsung melempar buah kelapa muda yang tepat di kepala bagian belakang korban tak buah sampai disitu SJ pun terus mengejar korban dan kembali berkali-kali melayangkan pukulan ke kepala korban mengetahui anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu ia pun sempat membawa korban ke rumah sakit Islam Margo Yoso sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Suwondo Pati yang dirasakan anaknya saat itu kepala kepalanya pusing terus mulai hari Senin itu terus saya diperasakan di RSI di RSI tidak ada kemajuan masih tetap pusing akhirnya terus saya ke sini tak skankan sendiri di sini hasilnya hasilnya dari skankan itu tadi hari Senin sekanya Kemis jadinya hari Jumat Sabtu baru tak ambil terus Senin saya hasilnya apa buah hasilnya terjadi pembengkakan otak abu bilang itu ternalui ya di kepala sama penyempitan-penyempitan apa gitu loh langkah selanjutnya berhubung anak ada PPA saya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku harapannya supaya menjadi Pak Yanto supaya tidak dijerah peristiwa ini pun sudah dilaporkan biar keluarga korban ke polisi Kabak Kumbas Polres Pati AKP Sri Sutati membenarkan adanya laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh SJ yang beristatus sebagai oknum PNS terhadap korban saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi memang barusan kemarin itu ada pengaduan memang ada pengaduan pengaduan dari pondohan tayu yang intinya bahwa ada anak yang namanya nopal Haidar umurnya 12 tahun pelajar SD itu informasinya itu dianiaya oleh saudara rianto informasinya seperti itu ini jadi PNS di DPU Rembang untuk proses saat ini sampai di mana saat ini ini baru dilaksanakan penyelidikan kemudian diminta keterangan yang melaporkan kalau dari keterangan awal setidaknya dapat oleh polisian seperti apa bu jadi nyibuk ya sementara ini masih-masih dalam tarah penyelidikan pihak keluarga berharap kasus tersebut dapat diusut tuntas pasalnya selain mengakibatkan korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka serius di kepala korban juga mengalami trauma psikis serta terpaksa untuk sementara waktu terhenti dari aktivitas belajar di sekolah Arus Kurniawang Simpang 5 TV melaporkan